hai 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 nah oke nama-nama tul nama-nama hari ini kita lagi kunci kita agar ketika kita kebekerja kita lebih enak untuk menggunakannya atau lebih nyaman lebih benar oke ini nama kuncinya baiklah kita mulai aja ini nama kuncinya yang adalah adjustable range atau biasa kita panggil kunci Inggris ini yang berukuran 12 inch penggunaan kunci Inggris ini harus sesuai dengan prosedurnya jadi ketika kita ingin mengencangi atau mengendori bakut kita tidak boleh posisinya dalam terbatas jangan sampai yang posisi ini terbeba jadi kita harus membuat posisi yang berada di sini agar dia menggrip dengan kuat gitu oke oke bagus-bagus selanjutnya kunci apalagi ini namanya kombinasi pas and ring ini yang berukuran satuin dan ini digunakan untuk yang ring itu digunakan untuk ketika kita mengencangi baut atau mengendorkan baut yang keras sedangkan ini untuk posisi baut yang sudah ringan ketika kita kita kencangi ataupun mengendori baut oh ya benar itu aja nih aku mau maaf aku gerogi banget aneh ya di depan kamera gak usah gerogi ini kan cuma literitas pengetahuan aja apa adanya ini kan tapi lumayan lah speak untuk ini bisa apalagi kunci L masih aktif pak masih aktif pak yang penting ada video kan biar enam bulan enam bulan kan gak keblokir nanti bisa di edit-edit ini kondisi workshop yang apa adanya ya beginilah kondisinya mau lanjut gak apa adanya apa adanya apa adanya ini kombinasi kondisi ini posisi ketika baut agak posisi tanggung agak dalam dari tempat nah kita membuka buat kita makanya menggunakan ini ada ketukan sekitar ini kalau gak salah sekitar 45 derajat ya setiap kunci itu mempunyai fungsi masing-masing agar memudahkan kita untuk jadi kenalah kunci anda kunci apa aja yang untuk selamat menikmati subscribe hahaha hahaha bukan bukan mengemis subscribe subscribe apa adanya apa adanya lumayan 5 menit terima kasih